Ribuan mahasiswa dan warga pemirsa divaksin selasa pagi. Vaksinasi tersebut dilaksanakan untuk melindungi mahasiswa dan warga dari COVID-19. Apalagi saat ini kasus COVID-19 semakin merebak di Jawa Barat, Kota Bandung khususnya. Ribuan mahasiswa dan warga berkat TP Bandung secara bertahap mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 1 di Kota Bandung selasa pagi 6 Juli 2021. Untuk keamanan para mahasiswa dan warga pun dicek suhu hingga kesehatannya seperti tekanan darah sebelum vaksinasi dilakukan. Menurut mahasiswa, mereka sengaja ikut vaksinasi tersebut agar mendapatkan perlindungan dari COVID-19 yang saat ini sedang merebak. Mereka pun berharap dengan adanya vaksinasi, perkuliahan tata muka bisa segera dilaksanakan kembali. Vaksinasi bisa kuliah lagi, bisa offline karena udah kangen banget kan ketemu sama teman-teman sama dosen. Karena kalau online tuh ngantuk bawaannya. Kalau ngejelasin penjelasan dosen, ngeliat kasur tuh udah pengen tidur aja gitu. Udah capek. Yang pertama ya saya sebagai mahasiswa ingin merasakan feels-nya feels untuk kuliah lagi. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua ya itu sebagai imun untuk menjaga tubuh. Menurut pihak rektorat, vaksinasi ini sengaja dilakukan untuk warga dan mahasiswa berkat TP Bandung. Ternyata antusias warga dan mahasiswa dalam mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi. Dalam waktu singkat, setidaknya 5.200 mahasiswa dan warga sudah mendaftar. Meski begitu dirinya belum bisa memastikan kapan perkuliahan tata muka kembali dilaksanakan karena menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Jadi kalau lihat antusias itu, kalau kita lihat pendaftaran sebenarnya dibuka sampai 30 Juni. Tapi ternyata pada saat pendaftaran hari pertama dibuka tanggal 25 itu jam 12, tepatnya 11.57 sudah terpenuhi 5.000. Nah namun demikian kami melakukan validasi karena ternyata ada beberapa yang mendaftar dua kali atau yang melakukan kesalahan. Nah sehingga pendaftaran itu benar-benar ditutup di tanggal 27 Juni karena setelah kami validasi data dan ternyata sudah mencapai kuota di 5.000-an. Vaksinasi tahap kedua pun akan dilakukan kembali bulan Agustus mendatang. Selain mahasiswa dan warga berkat TP Bandung, pada Agustus mendatang mahasiswa berkat TP luar Bandung pun ditargetkan dapat mengikuti vaksinasi tersebut. Budi Hartati, Bandung TV